Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marokke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa kita ke informasi pertama. Kabar duka datang dari Kabinet Indonesia Maju, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cayo Kumbolo. Meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022, pukul 11 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Menteri Cayo meninggal setelah menjalani perawatan intensif beberapa hari lalu di rumah sakit. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Cayo Kumbolo, tutup usia. Pada Jumat 1 Juli 2022, pukul 11 lewat 10 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Almarhum meninggal setelah menjalani perawatan intensif beberapa hari. Sebelum mengembang tugas sebagai Menteri Pan-RB sejak tahun 2019, Almarhum pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada periode Kabinet Kerja dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi PDIP. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memulai kiprah politik pada tahun 1987 sebagai anggota Partai Golkar, politikus kelahiran 1 Desember 1957 ini pernah menempu pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta pada tahun 1994. Almarhum juga merupakan lulusan Universitas Tipenogoro jurusan hukum pada tahun 1985. Almarhum akan dibakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat jalan Bapak Cahyokobolo. Terima kasih atas jasa dan pemikiranmu untuk Indonesia. Semoga diberikan tempat terbaik di sisinya. Dan kepada keluarga, karib kerabat yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan. Amin. 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 Pemirsa realisasi pendapatan negara di tahun 2021 mencapai 115,35 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal tersebut sebuah pencapaian pertama kali yang diraih oleh Indonesia sejak 12 tahun terakhir yang mencapai angka di atas 100 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan realisasi pendapatan negara pada tahun 2021 mencapai 2011,3 triliun rupiah atau setaruh dengan 115,35 persen dari target yang telah ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Realisasi ini merupakan sebuah pencapaian pertama kali yang diraih oleh Indonesia sejak 12 tahun terakhir yang mencapai angka di atas 100 persen. Ada pemengku juga mengungkapkan perincian pendapatan negara tahun lalu meliputi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Di mana realisasi penerimaan perpajakan tahun lalu tercatat telah melampaui target atau mencapai 107,15 persen dari APBN dan telah kembali pada level prapandemi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.546,1 triliun rupiah. Realisasi pendapatan negara mencapai 2011,3 triliun rupiah terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.547,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar 5 triliun. Realisasi pendapatan negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 yaitu 115,35 persen atau mengalami pertumbuhan 22,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Ini adalah pencapaian di atas 100 persen pertama kali sejak 12 tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mencapai 1.547,8 triliun. Kementerian Pertanian bersama BNPB dan PMI meluncurkan gerakan disinfeksi nasional, gudah badakan penyebaran wabah virus penyakit pulut dan kuku di tanah air. Mentan Syahrul Yassin Limpo berharap dengan ciptakan kolaborasi penanganan PMK dapat lebih cepat dan tanggal. Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Palang Merah Indonesia, meluncurkan gerakan disinfeksi nasional untuk mengerahkan sumber daya disinfeksi guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan penanganan wabah PMK yang menyerang ternak khususnya sapi dapat menyebar lewat kontak langsung melalui ternak yang sudah terinfeksi dengan alat atau barang yang terkontaminasi virus. Bahkan menyebar melalui udara atau airborne sehingga lalu lintas dan pemeriksaan hewan ternak harus dilakukan secara ketat. Oleh karena itu, kolaborasi dalam penanganan PMK menjadikan upaya pengendalian lebih cepat dan lebih tangga dengan langkah ekstra yang disusun secara bersama dengan BNPB, PMI, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Perhubungan. Saya berharap BNPB akan dilakukan proses-proses yang secara bersama-sama ini khususnya dalam rangka menyebarkan seluruh kebutuhan-kebutuhan obat-obat dan vaksin yang ada kemudian melakukan penyelidikan secara serentak di semua tempat yang kita harus diatalkan, kita lakukan. Kementerian memberikan bantuan disinfektan sebanyak 1,5 juta liter dan alat suntik sebanyak 800 ribu pis. Sedangkan bantuan lainnya berupa obat-obatan sebanyak 203 ribu rosis dan handsprayer sebanyak 2 ribu unit. Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN, Budi Prawara, mengatakan Pusat Sains Data dan Informasi berkontribusi dalam perkembangan smart agriculture dalam memanfaatkan teknologi maju dapat mendukung produktivitas, efisensi, dan efektivitas dalam bidang pertanian modern. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil pertaniannya. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan sains data dan informasi yang sangat cepat untuk memegang peranan penting untuk saat ini dan masa depan. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan metode pertanian yang cerdas melalui pemanfaatan teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pusat Sains Data dan Informasi, menghadirkan berbagai aplikasi yang dapat mendukung perkembangan smart agriculture yang akan berkontribusi aktif untuk berfokus pada berbagai riset. Kepala Organisasi Riset dan Informatika, Budi Prawara, mengungkapkan bahwa data sains di bidang pertanian akan sangat berperan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan lahan, air, dan penyubur dengan populasi penduduk di Indonesia yang semakin meningkat. Budi juga mengungkapkan dengan melalui webinar Talk to Scientist ini, diharapkan BRIN mampu berkontribusi aktif dalam membuat aplikasi smart farming, yang merupakan salah satu bentuk metode pertanian cerdas dengan memanfaatkan teknologi yang mendukung pertanian di Indonesia. Nasens data di bidang pertanian tentunya akan sangat berperan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian kita. Nah, seperti kita ketahui saat ini di tengah keterbatasan lahan, kemudian air, dan juga penyubur, sementara di sisi lain populasi penduduk kita itu semakin meningkat. Nah, bagian dari sains data ini adalah juga yang dinambahkan dengan data analitik yang dalam bidang pertanian ini tentunya dapat membantu para petani atau juga pelaku di bidang ini untuk bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pertanian mereka khususnya. Pemirsa usai jeda, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Diusro. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.